Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa bersama saya selamat arpon oke dulur di video kali ini saya mau review sebuah rumah terpencil yang ada di pelosok desa ya teman-teman ini bener-bener rumah ini sangat menjauh dari pemungkiman warga yaitu rumah ini berada posisi di bawah atau di lereng gunung teman-teman jadi ini saya mau menuju perjalanan rumah tersebut yang lokasi berada di Sidowaya Oke bagaimana keseruan saya ikuti terus jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung di channel saya jangan lupa di like subscribe comment dan share sebanyak-banyaknya Oke guys jadi ini saya mau menuju rumah yang tempatnya itu terpencil dan sendirian jadi rumah itu menyendiri di di bisa dibilang di hutan ya teman-teman jadi seperti apa videonya ikuti terus Oh perjalananku kali ini Oke Oke teman-teman kita mau menuju lokasi tempat atau rumah yang ada di Sidowaya jalannya seperti ini nikong nikong-nikong tapi ini bisa dilewati ya Wow Nah ini dia eh eh pemandangannya eh pemandangannya Hai perjalanan kurang lebih sekitar satu kilo ya teman-teman mungkin lebih satu kilo seperti ini hanya dalam setapak ini menuju lokasi tuh lihat ada bapak-bapak di sawah ada motor dibelakang Hai monggo rien wak yee di lokasi nya ini tuh sangat ekstrim galani guys nah ini ada rumah sedirian disana ya teman-teman wow ngeri galani sawum pitfall guys wow wow mantap view nya keren josh oke saya mau aja pundi bu oh wala dalamnya pundi ini kan ibu ibu si titt менее bukan berkata dengan hasilnya kami akan dikirakan ya Allah mereka perempuan ya.... apa yang berlalu nelampah ya.... oke tadi ketemu ibu-ibu habis dari kebun dari pagi jam segini padahal ini sudah jam Jam 2 ya teman-teman Baru pulang Dibawa bekal dari rumah Nah jalannya seperti ini Oh ngeri-ngeri Nah ini hanya jalan Cuma satu motor Kalau hujan Pasti ini saya gak berani lewat Kalau pasti hujan Tapi hamdanya Ini gak hujan Ini turun jalannya guys Aku harus hati-hati ya Soalnya ini pegang kamera Jadi ya pelan-pelan aja Yang penting selamat Oke Aduh Wah ada jembatan Ada jembatannya guys Kita lewati jembatan Alhamdulillah Lebih guys Lewati jembatan Oke Mungkin sebentar lagi Mau sampai ya Ini lebih dari 1 kilo ini perjalananku Ternyata Jauh juga Wow Oke gak apa-apa Yang penting Nanti saya Ketemu Rumahnya Eh pak Ajang melaku-melaku was Kita lanjut lagi Menuju rumah yang kita tuju Wow Galanya ngeri Tau rumahnya itu sebelah mana Saya pun belum Tau ya teman-teman Pasti tau katanya cuma dekat sini Oh itu teman-teman Nah itu ada rumah kelihatan Ya apa-apa Teman-teman Mending kita hati-hati Jalan yang menurun Tajam Mending kita selamat ya teman-teman Ngeri Mengerikan guys Puh paku ini Lepon nongol-nongol ini Kena bantu Yebar ini Oke Galanya guys Nah itu dia Saya sudah mau sampai Lokasinya Berarti lewatnya itu sini ya teman-teman Tetap lewat atas ini teman-teman Misalnya ini teman-teman Terus Kenapa kok dulu Bangun disini ya Kok gak di Dekat rumah-rumah Sama orang-orang itu Kok ngeri-ngeri kan guys Itu galanya itu dimana Oh yang pasti disini ya teman-teman Jalanya itu Kita jalan kaki ya Motor ini tidak bisa Kesana Jadi kita jalan kaki aja Menuju rumah itu Utara rumahnya itu Posisinya disini Oke Teman-teman ini yang pintar zil yang ini ini dengan kasus 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 ini saudara ini juga ini secara jenis ini jadi pintar zil yang pintar zil oke jadi saya sudah ketemu yang punya rumah mbak Sinten tadi apa Pak Sinten Pak Imon Pak Imon diampir saya sengaja Pak Imon motor saya tapi ada yang diurup mbak enggak kayak kita alharp muda Nenek perawannya dalamnya ngelak lambutan biasa aku milih melakuknya bahwa ngurah tahu enggak melampah-melampah dalam Amerika e-niki toyone sakit bodi bahkan bisa mereka sumber-sumber Oh ini wanyip berarti toyone ini ini panas tapi aslinya tidak banyak dong soalnya kan tentang paralon itu ini bersih tidak seperti itu saya akan bawa buku ini sudah berlalu karena saya tidak sedikit saya tidak sedikit saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak saya merasa mereka mau semua era mau ini apa yang ini oh ini lah oke mereka mau kalau saya itu saya mau saya mau eh sis malam eh sis kenapa Rian kalau ceritanya ceritanya? kenapa yang berlaku? melempak tiang sepah Rian oh tiang sepah Rian tiang sepah itu tiang sepah itu ada yang berlaku oh betul terus terus diterusnya anak-anaknya terusnya ini ada yang berlaku papanya yang sepah itu tinggalannya baik tinggalannya baik oh ini kan berlaku ini 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 ada yang berlaku itu ada yang berlaku itu ada yang berlaku berlaku tidak itu ada yang berlaku sepeda ibu ini lari ini wawu semah-semah tembanyum mas mereka yang jalan ngomong enggak, ngomong wawu ini nggak di sekolah itu ada yang di sekolah itu sekolah ya? sekolah dari mantuk ya, mantuk jam 3 biasanya jam 3 nggak, apa? lupa bedah? apa? buat ini kan cancangnya, tasian bagi, nombasakan sepedah dari mantuk bukan ini mas tapi apa yang lupa, ibu? tapi ini yang lupa, ibu? jadi, ini yang lupa kemudian, sepedah dari mantuk bagaimana saya baca saya baca saya baca itu saya baca itu bisa saya baca itu bahwa kaya tidak nggak, bisa baca itu saya baca itu Itu sekarang bagi yang berpikir video dan itu Kata Kata Itu juga Saya tidak bisa menjajari kalian Kira-kira Kira-kira, kira-kira ini aja bangun nonton pripon ngangkati materialnya ngotong itu masalah ini kan dalam hal ini yang buatan sahabat ini dijanjikan jadi anu tapi memang bantunya kasih buat nge-nge-nge akses ini kalau marah ibu yang susah niku kaya semen sih sahabat bedah montor lah pasir ini guluh sing ruwe pot niku nah jeng bangun untuk berikut ini oke oke teman-teman jadi seperti inilah situasi dan kondisinya rumah yang ada di Hai pegunungan ya temen jadi ini sendirian ya rumahnya itu tahu sendiri tadi perjalanan perjalanannya seperti itu dan ini masuk ponorogo dan sebelahnya gunung sana itu sudah masuk wilayah pacitan nah seperti ini teman-teman sedih nggak ada rumah lagi ya sama sekali nggak ada rumah ini pelihara ikan nila hai 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 Oke teman-teman mungkin cukup sekian ya video dari saya eh lain waktu kita sambung lagi jangan lupa yang baru gabung di channel saya silahkan di like subscribe comment dan share sebanyak-banyaknya